musik Saya berasal dari Desa Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak Untuk kali ini saya berada di sebuah kalangkang Yang dimana tempat kalangkang ini di daerah Sanggau Kapuas, Kenyambatan Melintang Kapuas Dan tempat desa ini namanya Desa Lintang Kapuas Untuk kapasitas saya sebagai aktivis spiritual, saya seorang pengaraja Dan di samping saya, Kakek Comiki sebagai Panyanak Ya, beliau sebagai seorang Panyanak di sebuah komunitas spiritual Dan yang saya pernikakan lagi di belakang-belakang saya Ini saudara-saudara saudara-saudari saya, adik-adik saya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng Dan mensikapi pertanyaan beberapa media kemarin Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kesanggupan saya Dan kapasitas saya disini sebagai praktisi spiritual dengan beberapa rekan Yang di belakang saya, ini ada beberapa aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan seni dan tradisi dayak Khususnya baik dari mandau, dari guci, tempayan, dan beberapa perisai yang diukir dengan kerajinan tangan Kiat ini kami lakukan tidak lain untuk mempertahankan adat dan budaya dayak Yang dimana kita lihat sekarang banyak orang-orang kita Khususnya untuk orang-orang dayak yang hampir lupa akan adat dan istiadat Di daerahnya masing-masing sesuai dengan hukum adat yang berlaku Dan kiat saya, mengapa saya sampai di kalang kami ini Ya berkat dukungan atau dorongan beberapa tetap-tetua kami Seperti kakek Jo, yang sekaliannya kami panggil oleh kakek Nuki ya Aku boleh sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini Karena dampak dari kegiatan-kegiatan ini sangat positif bagi kami dan masyarakat adat disini Kesejahteraan kami disini tidak lain Tetap untuk melangkat sebuah dan budaya Serta adat yang berlaku di daerah Hintang Kapos Khususnya di dayak Rompang ya Nah, yang ada di belakang saya Bentuk material spirit ya Disitu ada pantak Disitu mungkin saudara-saudara pernah melihat atau mengetahui Apa bentuk-bentuk material spirit Di sekitulis adat dayak Seperti pantak ya Ini kan ulin yang diukir Yang membentuk rupa Atau menyerupai Nah, itu adalah bentuk material spirit Untuk kami menghargai para leluhir kami Atau orang-orang yang kami Anggap Menguruh kami Mereka punya Lekanisme Atau lupah Atau punya kehidupan Yang semasa hidupnya Sebelum kami Dengan jatuh Berada di kalangan ini Nah, mungkin akan ada Berapa tambahan Yang akan disampaikan oleh Pak Janang Mengenai Bagaimana Pengembangan Penggembangan Serta usaha-usaha Yang di kalangan penjaya ini Agar Adat dan budaya Kita dayak Khususnya Tidak guna Nah, seperti ada upacara-upacara adat Mungkin kami akan melaksanakan upacara adat Nabok Pimawak Atau Ngaremah Yang di mana Pimawak ini Pimawak ini Pimawak ini Kemawan Mosu Kemawan Mosu Mungkin akan dilaksanakan pada tanggal 25 ke depan Beberapa hari lagi Disini Menceritakan banyak sejarah Yang mungkin Saudara-saudari Yang menyaksikan Sedikit Pemikasan cerita ini Dapat Melihat Sayangan berikutnya Dan kali ini Malam ini saya hanya Ingin mengajak Dan menghimbau Saudara-saudari Sekalian Khususnya Pemuda-pemuda dayak Jangan tinggalkan Sejarah kita Upacara-upacara adat Dayak Yang kemarin Sempat kita lakukan juga Upacara Balala Karena Kalau Kita dengar Sekarang Indonesia Khususnya Masih Bencar-bencarnya Penyakit COVID-19 Seorang bilang Corona Nah puji Tuhan Kita di daerah Sanggau Khususnya Lintang Papuas Ya yang mungkin Diisukan Apa Leng hitam Atau gimana Leng hitam Leng mirah Yang pasti kita disini Aman Sehat Jauh Dijaukan dari segala macam Bentuk musibah Segala penyakit Yang dikatakan COVID-19 Disini kita aman Semuanya sehat Berkat Kepercayaan Menurut Ritualis Adat kami Kami Menadakan Balala Mengikuti Aturan-aturan Sebagaimana Orang-orang Sudahulu kami Upacara Adat itu Kami lakukan Sehingga Kepercayaan Kami Kepada Luhur Semakin kuat Seperti yang Dilihat tadi Ada Panto Ada Perisai Dan banyak Bukan artinya Kami Memuja Tapi kami Menghargai Alam Tentunya Alam akan Mengadakan Pertimbangan Yang baik Untuk kami Nah Ada pun Kiat-kiat ini Kita Saling membantu Antara Kepercayaan Dan Satu Suku lain Agar Sama-sama Kita Mengangkat Seni Dan Budaya Kita Adat kita Sebab Dengan Kita Melestarikan Adat Dan Kita Melestarikan Kebudayaan Luhur Kita Pasti Alam Akan Berserka Kita Dan Membantu Apa Yang Harus Kita Lakukan Baik Menjari Penyakit Dan Baik Itu Juga Pengumpangan Tentang Adat Dan Pengelan Adat Kemasarakat Umum Disini Mungkin Ada Sedikit Tambahan Mengenai Tentang Timawang Anus Mungkin Akan Diberikan Sedikit Paragrafnya Dan Acaranya Sampai Ke Upacara Vesta Danau Atau Gawai Dayak Kompang Silahkan Kakek Mungkin Bisa Diberikan Sedikit Tambahan Tentang Untuk Beberapa Hari Kedepan Sebelum Berangkat Dari Palingkat Nga Jaya Untuk Upacara Adat Nabok Timawak Atau Ngarima Timawak Terima Kasih Adil Katalino Bacuraminkasaruga Besengat Kacupata Harus Harus Tutuh Nyak Tiop Akal Nyak Mirok Hari ini Saya Memulai Pembicaraan Saya Dari Kelangkang Nek Jaya Ini Dari Fungsinya Sampai Kedetik Ini Yang Bisa Gunakan Digunakan Untuk Kita Berumbuk Menginyak Di Desa Kami Di Busun Kami Lintang Kepuas Yang Sudah Ratusan Tahun Adat Tradisi Sudah Lama Ditinggalkan Oleh Para Penerus Belumurnya Termasuk Saya Dengan Pemikiran Yang Mendalam Saya Ingin Mengungkit Mengangkat Kembali Bahwa Di Desa Lintang Busun Lintang Harus Berkembang Kembali Baik Sengi Budaya Adat Dan Tradisi Salah Satunya Untuk Mengembangkan Mengingatkan Kembali Leluhur Leluhur Yang Sudah Lama Kami Tinggalkan Maka Saya Berusaha Sedemikian Rupa Dengan Pelan Pelan Kami Membuat Suatu Tempat Yang Biasanya Disebut Kalangka Pada Pada Dasarnya Ini Sebagai Contoh Untuk Anak-anak Muda Kedepan Bahwa Hal-hal Seperti Ini Salah Satu Faktor Untuk Kita Mengingat Bahwa Kita Hidup Dari Leluhur Namun Kita Bukan Dalam Arti Menyembah Mereka Tapi Kita Menghormati Para Leluhur Kita Yang Sudah Kalau Dilihat Secara Real Tidak Mungkin Tapi Di Dalam Batim Kita Mereka Tetap Hidup Dari Berangkat Dari Hal Seperti Itulah Maka Saya Sebagai Panyanak Di Desa Lintang Kapuas Berusaha Sedemikian Rupa Untuk Mengingat Kembali Perjuangan Para Leluhur Lebih Dari Itu Berangkat Dari Sinilah Mungkin Besok Atau Lusa Kami Tanggal 26 Akan Mengadakan Satu Upacara Untuk Mengingat Kembali Bahwa Di Desa Lintang Ini Pernah Ada Tempat Yang Disebut Sebuah Kampung Tua Yang Ingin Kami Angkat Kembali Untuk Diingat Untuk Ditelaah Lagi Bahwa Itulah Salah Satu Perjalanan Para Leluhur Sampai Kecucuk-cucuknya Yang ada Sekarang Bahwa Itulah Orang-orang Lintang Yang disebut Sebagai Sub-suku Pompang Yang Sekarang Hidup Di Seberang Kapuas Sebelah Selatan Kabupaten Sanggau Kecamatan Sanggau Kapuas Nanti Untuk Mengingat Hal yang Sudah Saya Sebutkan Dalam Acara Untuk Mengingat Para Leluhur Yang Sudah Tiada Kami Akan Melaksanakan Suatu Ritual Bahwa Disitulah Kami Sangat Menghormati Para Leluhur Moga Tuhan Yang Maha Esa Selalu Membimbing Kami Memberi Jalan Kepada Kami Untuk Mengingat Orang Tua-tua Kami Dan Sangat Kami Hormati Sampai Saat Ini Terima Kasih Adil Katalino Wajur Ramin Kasaruga Basen Nga Kajubata Harus Harus Tutuh Nyatiop Akal Nyamiro payer R Mein Y An Kami Apag Bravo TrTS Minim R Torno To Pas ق Pas 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 Pas